Intro 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 Welcome back, Botoligans, ke sesi 3 episode 20 Podcast Wattata Weekly Back si ke studio Ada Pange, ada Reynald Dari tadi, kita ada ngomong soal Rumor transfer Tadi sempet yang terakhir di ucapin sama Reynald Itu disinggung soal Yaya Sanogo, yang lagi persinar di U20 And since Dia ada ngomong soal Sanogo, let's talk about transfer rumors yang lagi kejadian di Inggris Which mungkin gak lagi kenceng-kenceng amat But I mean Probably below the top 4 There's a lot of stuff happening ya A lot of deals, lot of players Moving here and there Menurut lo, mulai dari Pange Transfer di Liga Inggris Yang sejauh ini udah menangkap mata lo Apa nih di klub-klub Everton Everton Gerard Lefou Dari Barcelona Menon-lon sih Tapi ini pemain yang Konon katanya Skillnya bisa menyamai Messi Dalam hitungan tahun depan Dan kalo liat klip Youtubenya Ya ada kemungkinan seperti itu Gua Messi, Les Bojan ya Kayak Boyan Kayak Boyan And then Menurut gue sih Everton bakal Ya fansnya bakal happy lah Liat main kayak si Dolfo main di Everton Gitu Everton ini, it's like Apa ya kan Orang suka mengidentifikasi mereka I don't know Ya, but As a team yang mainnya It's all about hard work You know It's not really easy on the eye Tapi now they have This guy Daniel Las Pelatihnya Martinez Do you think they're gonna get a bit sexier this year? The Stryker nya Baru di beli juga Dari Wigan Kone Aruna Kone Oh ya So ada 4 pemain Mungkin ada 4 pemain Wigan Di Everton mesin depan Tama si Alcaraz Sama si Kipra Robles itu dari mana Eh Bourbon Kalo dia sih bukan dari Dia bukan dari Wigan Anyway Everton sih bakal lebih nih Interesting ya Gak mau flair Kenapa? Gak mau flair Gak mau flair Dan Kevin Mitalas akan habis-habis Tahun kedua nya sih Ya second season nya Ok Renald What about you? Transfer yang udah menarik perhatian lu sejauh ini Mungkin dari tim-tim Inggris yang gak top-top banget But the signing Can probably make them A team to look out for Oh Liverpool Masuk ada Hehehe 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 Simon Mignolle ya Simon Mignolle Untuk keeper ya Padahal ada Pepe Reina Pepe Reina He's been sort of Hehehe Hehehe Mungkin semenjak kena Tendang balon kali ya Boleh ke deflekt sama balon Oke Sebenernya Kenapa Barcelona mau beli Dari Valdez Dari Valdez Ya mungkin abis Valdez mungkin Tendang balon Katalan Katalan Ya Simon Mignolle itu Kemarin itu gue baca Selalu ya Di setiap musim kan sebelum Premier League bergulir itu pasti ada kan Goalkeeper to watch Player to watch Oke Simon Mignolle ini Selalu masuk Hampir selalu masuk ya Oke Dua tahun terakhir ya Dia tuh kemarin musim lalu di Sunderland juga Wah Keren mainnya Oke Dan menurut gue sayang kalo pemain kayak begini cuman harus jadi pemanas bangku cadangan gitu Cuman di lain sisi juga Mungkin untuk jadi Mignolle menolak Liverpool cukup sulit gitu Oke Gak ada Mungkin gak ada klub lain juga yang nge-beat dia ya Dan Gue bilang ini orang mungkin sedikit pinter juga nih Dia mungkin liat Pepe Reina kemungkinan bakal pergi ke Barcelona Mungkin Mungkin Tapi gue pengen liat gimana Mignolle ini bisa Ngawal gawang tim yang kelasnya lebih tinggi dari Sunderland jelas ya Liverpool Bisa gak dia nunjukin performa dia yang di Sunderland Gue berharap sih Tahun depan lebih ketat kompetisinya Dan semoga aja Pepe Reina yang tahun lalu mungkin mainnya rubbish ya Tahun ini kalo Mignolle dapat kesempatan bisa dibuktiin Dan Happening Speaking of keepers lain Mignolle Mark Swazer Swazer dan Chelsea What do you make of that talent? Swazer cuman kayaknya dia udah bosan di vol Dia pengen Pengen juara dia Pengen juara mungkin Dia pengen nyantai-nyantai sambil nunggu peluangnya tahun depan And then dia bisa pensioner dengan tenang gitu So dia semua hidupnya belum peramain di klub gede nih Mungkin dia kayak Ya dia udah menunggu gitu kan Sebelum gak tunggu sepatu Kenapa enggak Dan akhirnya dapet lah Karena sebelum Chelsea kan ngebit si John Rudy Dari Norwich gitu kan Tapi Unrated keeper tuh ya Unrated keeper iya Paling lalu dia cedera panjang Selain harganya gak bisa Harganya gak bisa dipenuhi sama Chelsea John Rudy juga gak mau lah pindah ke klub Selama dia gak dapet jaminan Di tempat Pak aja di First choice kan So Maksudnya sih aman Keren aman sih Coba Ini ada yang menarik nih ya Diego Lopez Part 2 Apa ini? What is this all about Diego Lopez Part 2? Casillas aja bisa digeser sama Mourinho Oke Kenapa Peter C gak bisa digeser sama Mourinho Karena dia 40 tahun sih pengganti Kalo gue sih itu ya Tapi Maksudnya Ya ini Ya bener sih Tapi Menurut gue ini Cukup Ya masuk akal gitu Kalo kita lihat ya Memang hampir gak mungkin ya Peter C mungkin masih bagus Tapi Mourinho ya kita tau gitu ya Mungkin dia tahun Sepuluh tahun lalu Di Chelsea Sama sekarang mungkin gak banyak berubah Udah banyak belajar dia Di Italy, Spanyol Ya Kita gak bisa tepat pikiran dia ya Dan kalo ngomongin Ceh ini Lo liat gak di posternya Precision Tournya Chelsea ya Yang paling depan untuk dirinya Siapa yang jadi figure Cosop Peter C Karena sekarang emang kayaknya Pemain yang Yang paling sentral Dan paling senior Dan paling bisa dijadikan Kayak Panutan yang Chelsea Peter C Karena John Terry kan Ya kelakuannya Kalo itu bapaknya John Terry ini ya Ini Kena Some sort of Kasus Kasus So like father like son Cuman Bapaknya gak Berapa kalanya kasus ya Belumnya sih Yang ini pernah tau gak sih John Terry Ketahuan Menyundupkan Pengunjung gelap Buat turun stadion Itu kan Ini Sam Bapaknya Oh my god Perspirasi Sam Bapaknya Cuman dia mungkin bulan puasa Jadi walaupun gampang banget Buat ngomongin air John Terry Mungkin kita sebaiknya gak Karena Karena Selama bulan puasa John Terry diikat Ya Hahaha Strap Ya And Any other transfers Yang merupakan I'm actually interested With what Swansea is doing Wilfred Bonny Yes Great player di Holland Obviously It's a step up But I don't know I feel In Swansea It's a good set up It's a good set up For him Yeah Andreas Cornelis This young Dane Highly rated Dari Copenhagen Cardiff 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 yang merubah warna Dari Dari But any other transfers You would like to mention Josie Altidore Josie Altidore Josie Altidore Ada temen gue yang pernah bilang Dia badannya adalah gabungan sepak bola sama football Dia tuh dulu main di whole city kan Dulu kan Sempet Terus dia tuh main Okay Whole city ada gradasi Dia cantuk balik lagi Dia lebih baik dari freddy adu lah Yang jelas Oh freddy adu A lot of people Lebih baik dari freddy adu Varela mungkin ya Varela mungkin ya Varela 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 Oke So i think that's it ya Memang maafkan saja I mean it's still early Untuk ke dalam Musim panas ini Mungkin in the next episode Ketika sudah ada More action going on We'll talk about Something yang lebih juicy But for now on Stay tight And Tetap lancar dengan puasanya See you next time On podcast Wattalo Weekly Don't forget To stay ahead of The Gang Gang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax